Saya tunjukkan cara mengganti holiskop untuk motor Honda Kita buka dulu Cover samping Kita gajar yang serangka teman-teman depannya Ini yang sedangkan kanan Terus kita buka ini Selalu catram Kita buka cepat dulu Terus yang sebelah diri juga Di sini saya sarankan aturan dealer itu setiap 8 bulan sekali Ganti oli sekop Tapi menurut saya ya setahun lah Biar mudah mengingatnya Satu tahun sekali Orang kan biasanya salah paham Biasanya kalau enggak bocor Silunya enggak diganti Itu kurang bagus Terus kita buka kunci ini Menggunakan kunci L6 Bukanya Searah jarum jam Karena ini bautnya menghadap ke atas Terus kita buka Kita siapkan ini Ini dia kita lepas aja yang akan jalan Kita buka Ini keadaan satu tahun Masih agak merah Kiri juga Terus bagian kanan Jadi muternya ke bawah Ke belakang Terus bagian kanan Kita tunggu sampai tuntas Terus kita buka Padaan atas Kita congkel Terus kita tekan Dengan obring Dengan obring Denk bibing Terus kita siapkan Plat untuk menjongkel Kancingannya Kita tekan Terus kita jongkel Kancingan kawatnya Kita tekan Terus kita ambil Obring kecil Terus kita tekan lagi Yang satunya Yang satunya Sama kita tekan Terus kita jongkel Terus kita jongkel Terus kita tahan Kita tekan lagi Kita jongkel Setelah selesai Kita pasok lagi Gaut Tabnya Setelah kita besikan Kita kasih lem Auto-sealer sedikit Terus kita jongkel Yang satunya Yang satunya juga Kita lap dulu Untuk Honda Memang lebih mudah Karena tidak pakai Alat untuk menggancel Di dalam sini Kita coba Nekan Dernya Aja Gini Sudah selesai Terus yang satunya Kita tekan Sudah selesai Sudah selesai Sekarang kita isi Poliskop ini Saya memakai Cumbu Khusus Poliskop Untuk Honda Untuk Honda GL GL Mike GL Newtac Itu Satu 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 Kalau untuk Mega Pro Biasanya Satu Setengah Setiap Ini Setiap Stop Tapi untuk Honda Bebek Ini Jadi dua Masih tersisa Kalau motor Bebek Biasanya Ini Ada Tiga Garis Satu Dua Tiga Biasanya Press Garis Yang Paling Atas Tapi Kalau Ditambah Sedikit Juga Tidak Apa-apa Kita Tambah Dikit Satu Strip Nah Ini Lebih Sedikit Sekali Ini Kita Tuangkan Terus Terus Untuk Yang Satunya Kita Samakan Ini Lebih Dikit Terus Kita Tuangkan Tidak kita masukkan terus kita siapkan kuncinya nah ini kita tekan nah sampai notok terus kita masukkan terus kita tekan lagi sama open atau apa pokoknya bisa masuk sampai ini tep gitu kita ketek terus kita masuk semua nah sudah kita tutup lagi dengan karetnya biar enggak kemasukan air kita pakai kita pakai kita tekan terus kita tekan gancingnya bunyi terus kita tutup kembali setelah selesai kita pasang kembali tutup sepertinya untuk honda ini dari atas kita tekan ke bawah lain motor lain kita lihat kita lihat ini kita lihat selamat menikmati 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 terima kasih